Berikut ini cara membuka file pdf di whatsapp Jadi bagi kalian yang ingin membuka file pdf itu banyak sekali aplikasi yang tersedia Ada yang gratis, ada juga yang berbayar Disini saya akan rekomendasi beberapa aplikasi yang mungkin mendukung untuk kalian yang lagi belajar online Pertama bagi pengguna android, silahkan saja buka toko aplikasi playstore ini Kalau iyo silahkan kalian sesuaikan buka appstore Nanti dari beranda aplikasi ini, aplikasi playstore, kalian tinggal pilih disini Ketik saja pdf Reader Nanti disini kan cukup banyak yang namanya aplikasi pdf Tapi saya sarankan yang dibuat oleh google ini Saiznya kecil, terus tidak ada iklan dan gratis Kalau cuma untuk melihat saja, ini sangat cocok Jadi kalian install yang ini Nah setelah kalian install, aplikasinya ini memang bukan untuk kita buka Dia cuma sebagai penampil pdf saja Jadi kalau kalian sudah ada mendownload suatu file pdf seperti ini di chatting whatsapp Tinggal kalian klik saja Nah dia langsung membuka via google penampil pdf tadi Yang ini Jadi untuk menggunakan tinggal gunakan dua jari untuk zoom Nanti tekan lama bisa untuk pilih semua disini Kemudian bisa juga kalian salin yang ini, ini tombol salin Misalnya untuk menyalin bisa tekan lama seperti ini, lalu kalian google saja Nah baru kalian pilih salin Jadi fiturnya itu sangat dasar, kalau untuk mencari kata tertentu disini Itu untuk menemukan kata tertentu Kemudian icon tiga titik ini Untuk download atau kirim file Kemudian aplikasi selanjutnya, kalau kalian ingin lebih lengkap itu dengan menggunakan aplikasi WPS Office Tapi aplikasi ini cukup besar saiznya Yang seperti ini Ini ada yang versi light, itu versi ringan Kemudian ada juga yang versi lengkapnya yang ini Tapi kebanyakan fiturnya berbayar Kalau cuma untuk membaca file pdf, file word, file excel, novel, kemudian ebook Itu bisa Kalian tinggal install saja Nanti cara membukanya sama juga dengan aplikasi google penampil pdf tadi Tinggal klik file yang setelah kalian download, dia akan membuka Tapi kalau cuma untuk membaca file pdf, download saja yang ini Yang ringan tadi, yang versi google Kemudian google juga ada aplikasi google dokumen Nah yang ini, google dokumen Ini bisa membuat dokumen dan membaca juga Jadi tergantung kalian mau download yang mana Tapi coba saja cara pertama tadi Menggunakan google penampil pdf